Kotak-kotakan itu gimana? Iya, masih kotak. Dulu kan orang nggak ngerti kayak kotak-kotakan apa nih. Kok burung kolong katanya. Berarti auto itu udah sekitar... 5 tahun nama saya nih ada nih. Paling tua di sini. Dia hampir 18 lapak. Saya puterin tuh di sekitaran sini. Jadi kalau mabung doang paling diambil anaknya. Ah, betul ini anaknya ganti-ganti. Saya ngetes gitu. Sekarang ini lagi mencoba-coba. Ini Bang An yang kemarin 3 juara. Masuk di mobil baru New Island, Bang. Iya, betul. Nama burungnya? Aurin. Aurin. Samplean dari auto itu yang udah jadi Aurin. Iya, ada Aurin. Oke, Assalamualaikum, Bang. Ya, Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bang Peong bisa silaturangi. Di tim Enjoy BF ya, Bang. Iya, betul. Ini dengan Abang? Aan. Bang An. Salam kenal Bang An. Ini Bang An yang kemarin juga juara masuk di mobil baru New Island, Bang. Iya, betul. Nama burungnya? Aurin. Aurin. Nah, Bang Peong bisa datang sini biar pengen tahu juga di Enjoy BF ini. Abang main burung dari kapan nih? Kita ngobrol-ngobrol aja ya, Bang. Iya, Bang. Santai ya? Bang An, ini Enjoy BF ini berdiri dari kapan, Bang? Kurang lebih 2018-an lah kayaknya. Sekitar 2018? Iya, 2018-an. Nah, ini markas atau timnya ini berada daerah mana nih, Bang? Jatrik, Ramad, Bekasi. Jatrik, Ramad, Bekasi. Biasa latihannya di? Biasa latihannya sih Lapak Legok, KJB paling. Legok, KJB nggak jauh dari sini ya? Iya, nggak jauh. Nggak jauh dari sini. Nah, Bang An, ini main burung dari 2018 itu awalnya itu main iseng doang apa gimana, Bang An? Ya, iseng doang sih. Namanya dulu mah emang main rumah-rumahan. Ya, sama kayak orang-orang juga gitu. Terus bertahap-tahap ada burung kotak-kotakan gitu main. Ya, saya ngikut-ngikut baik. Kotak-kotakan itu gimana maksudnya? Iya, maksudnya kotak. Dulu kan orang nggak ngerti kayak kotak-kotakan apa nih? Oh, burung kolong katanya. Oh, awalnya mah kotak gitu? Iya, kotak-kotakan gitu. Kalau orang dulu mah ngomong, aduh, ada kotak-kotakan gitu. Iya. Ngikut, Be. Terus, terus? Ya, terus. Begitu dah namanya burung rumahan kita mainin. Ya, namanya burung itu silang. Oh, karena belum mengerti juga. Iya, betul. Emang belum mengerti. Lu namanya iseng-iseng main, Be. Berarti awalnya main burung belanja-belanja biasa gitu? Iya, kayak burung kiosk-kiosk gitu kita beliin, Be. Giring, bawah. Iya, giring, bawah. Gak giring, bawah juga. Iya, bawah. Dulu masih bocah. Berarti dari bocah Bang Anu udah main burung, seneng ya? Iya, seneng. Nah, akhirnya bikin enjoy BF itu awalnya gimana Bang? Oh, ini jadi serius ini begini? Iya, jadi serius. Pertama sih, ya bareng sama temen main bareng ya berbentuk dah namanya main burungnya udah yang enjoy aja biar gak terlalu beban, biar enjoy-enjoy aja udah main. Oh, awalnya itu? Iya, betul. Makanya udah enjoy aja udah makanya gitu. Akhirnya namanya enjoy. Iya, betul. Nah, mulai seriusnya akhirnya bikin kandang begini, udah proper lah buat burungnya. Itu dari kapan? Langsung 2018 itu udah bikin? Enggak, belum. Apa bertahap? Iya, bertahap. Main mainnya sih, itu udah mulai serius tuh 2018. Nah, udah mulai, ah iya saya mikir, wah burung makin sini makin bagus kayaknya ya, nyoba-nyoba. Nah, udah gitu, wah punya jagoan. Udah makin serius dah kalau punya jagoan gitu kan. Oh, punya burung juara. Iya, betul. Dari situ baru akhirnya udahlah main serius aja. Iya, dulu punya burung banyak banget nih. Itu burung kios banyak saya pilihin. Cuman burungnya tuh hilang mulu, ntar kenkleng, ntar kagak jantah burungnya. Nah, habis itu saya punya temen, temen diajakin main bareng. Itu saya dari Minta Telor tuh. Minta Telor? Iya, betul. Minta Telor, burungnya burung juara juga. Nama-temen ada orang setia jatiwarengin tuh. Namanya siapa? Goping, Firman Syahputra. Panggilannya? Goping panggilannya. Jadi dari Mas Goping, abang apa-apanya? Enggak, temen juga. Goping ada panggilan. Jadi Goping, gue bagi teloran gitu. Iya, saya bilang, kok burungnya mahal itu ya waktu itu. Tempat hilang, terus dia tebus sama dia. Kata dulu masih burung berapa? 1.500.000 itu nebusnya, kok terus saya mahal amat ya. 1.500.000 nebus, abang kaget. Iya, katulah saya. Dulu kan burung masih, ya 7, berapa ya? 55.000 kalau nggak salah ya. Kalau di Ikuasme itu. Oh, dia punya burung bagus. Nah, saya pinta tuh telornya. Nah, di situ saya baru mikir tuh. Udah punya burung itu. Saya pinta, saya latih-latih. Nah, di situ perdana saya burung juara dari Minta Telor tuh. Dari Minta Telornya dia dikermin di sini? Iya, betul. Sampai juara burungnya. Nah, habis itu burung kios udah saya buangin, Be. Udah saya buangin. Udah, saya miara itu doang satu. Nah, bentar dulu. Ini burung kios dibuangin. Emang sebenarnya teman-teman nih nanti ada yang bilang nih, Bang, burung kios saya juga juara. Bisa juga kan? Iya, betul. Bisa. Nah, namanya kan. Waktu itu kan saya miaranya gitu. Burung banyak kok nyusahin bener gitu lah. Nama burung yang saya minta dari telor, nyenengin banget. Dan dari situ udah saya, ah, nggak mau beli burung lagi dah. Abis itu saya minta yang burungnya yang ada juaranya gitu. Saya pinta. Emang sih nggak rata-rata sih emang ada yang nggak juara, ada yang nggak namanya. Ada kemajuannya itu biasanya burung begitu. Oh, jadi bisa Bang Peng bilang, kalau di saat kita namanya belajar dari telor itu, kita mungkin latihnya tahu. Iya, betul. Bener kan? Betul. Latihnya tahu, ngerawatnya tahu, karakternya tahu. Nah, itu yang penting. Kira-kira jadi. Siap, siap, siap. Itu burungnya itu sekarang masih ada? Burungnya hilang. Tidak hilang juga? Iya, hilang. Dua tahun yang lalu, kalau nggak salah itu. Waktu pas Corona, eh, iya Corona. Corona saya main jauh tuh, belum ada, apa ke sini semua pada tutup. Nah, saya main di Jakarta, apa tuh namanya tuh ya? Nah, di sana nggak tutup? Enggak. Apa diem-diem? Iya, ada ipen yang gini-diem juga ya. Saya mainin di sana. Eh, ketiup angin, kabur sama Utinggi, kemana tahu udah itu. Akhirnya pas Corona udah ternama boleh main, main. Iya. Emang itu namanya senenya burung. Kita Romana pengen main mulu, udah namanya udah resep, Mak. Kalau berarti itu burung namanya siapa, Pak? Namanya itu waktu itu Biang Kerov saya namain. Warnanya? Warnanya coklat gambir, mata hitam, kayak kiu-kiu. Mirip. Ciri matinya? Ciri matinya, ada ringnya. Ringnya saya ringin baja, baja doang, polos. Polos, ya kali aja ada yang nemuin dah tuh. Iya, betul. Jagoan saya tuh biar bener-bener kali, kalau ada boleh dikomentar. Saya tebus. Tebus tuh. Burung namanya, apa namanya? Biang Kerov. Biang Kerov. Coklat mata hitam. Warna coklat mata? Mata hitam. Coklat mata hitam. Mata hitam? Mata hitam, mata Jawa. Mata Jawa. Mata Jawa, oke. Dua tahun yang lalu tuh. Iya, dua tahun yang lalu. Yang itu hilang. Mudah-mudahan kalau ada yang temuin, bisa hubungin nomor yang ada di deskripsi. Yang Bang Aan. Itu. Bus nanti gantiin uang jagung untuk dua tahun berapa. Iya, berapa tahun. Banyak ya? Waduh. Gak cek cek kok kayaknya ya. Ya kalau gak dah, dirawat aja dah. Iya. Mudah-mudahan itu nyenengin. Nah, berarti akhirnya Biang Kerov itu hilang, terus akhirnya main burung lagi apa gimana tuh? Main, tetap main. Nah, habis itu hilang. Nah, saya punya dari teman saya ada. Teman ini juga, teman main juga nih, orang sini juga. Nah, saya di, wah itu piknya dia bagus juga. Terus saya pegang burungnya. Ada burungnya terlip-selip. Terlip itu ngambil dari orang sini juga jadi keramat. Jadi keramat itu burung ngambilnya pas pergi ke apa gimana? Udah mau jadi, burungnya udah mau jadi. Udah mau jadi? Oh, abang bayarin. Enggak, jadi saya seneng sama-senok. Untung emang saya sampai sama temen ya, udah saya piara aja gitu. Sampai sekarang nih. Bantu rawatin. Iya, di sini saya ngerawatin. Saya demen, kalau saya mau, kalau demen saya ngerawatin gitu. Dikasih sama dia. Baik sih orangnya. Akhirnya itu burung ada di sini. Iya, betul. Nah, di sini itu maskotnya namanya apa, bang? Auto. Auto itu yang warna? Triti slip sebelah. Slip sebelah. Nah, itu burungnya itu tadi nomornya? Iya, betul. Namanya auto. Berarti abis biang kerok, masuklah ini. Iya, keluar auto. Keluar auto. Iya. Berarti auto itu udah sekitar? Lima tahun nama saya nih ada nih. Lima tahun, bang? Iya. Paling tua di sini. Oh, itu paling tua di sini. Nah, dari auto itu abang udah pernah juarain. Ini auto ini main dimana aja nih, bang? Udah juara dimana aja nih? Dia hampir 18 lapak. Saya puterin tuh di sekitaran sini. Pertama, Belmas dulu di sini. Terus saya ngamen ke PIK. Waktu itu masih ada GMR. Iya. Terus, mana lagi ya? Pondak, Siluman, Auri Lama, terus ke sana, mana lagi ya? BBT. Pokoknya itu saya puterin dia 18 lapak. Banyak dari sini. Berarti dari yang masih ada sekarang lapaknya berdiri, ampe yang udah gak ada? Iya, ampe yang udah ada udah itu. Udah saya puterin. Kalau di sini, men. Bawa satu dulu malah. Itu doang burungnya. Iya. Bawa satu. PD aja itu bawah satu? Iya, pede. Soalnya dia burungnya pinter. Kita mainin, ya bisa pasti bisa lomba burungnya. Di segiringan bisa lomba gitu. Ini mainnya di A apa di B dia dulu? Dia lagi main di B tuh, ceweknya lagi gak bagus nih, giringnya. Berarti ini si, apa namanya? Auto. Auto ini masih dimainin sampe sekarang? Masih. Nah, auto ini karakternya gimana? Karakternya dia ngepres-ngepres tali. Oh, tiga perapa? Iya, tiga per empat. Ngepres tali, lentur gitu aja ya. Iya, iya. Wah, siap, siap, siap. Nah, dari auto itu lanjut, masa ya gak dianakin? Itu auto 5 tahun dianakin? Dianakin. Temuin apa-apa? Itu tapi, anak ini baru-baru kalang ini sih, soalnya dulu 3 tahun itu, 2 tahun setengahan atau 3 tahun, saya lupa itu. Soalnya ceweknya itu saya gak pernah ganti, gak pernah nelor juga, jadi udah biarin be, gitu. Nah, baru sekarang-sekarang ini, baru saya nganakin. Itu pas nganakinnya, pas lagi? Nganakinnya pas lagi mabung doang. Kalau lagi mabung, saya ganti. Soalnya dia kan kalau di, gak pakai ceweknya yang buat geberan, gak enak kalau buat main. Jadi kalau mabung doang, paling diambil anaknya. Berarti ini satu, bapak, betinanya banyak ya? Iya, betinanya banyak ya, ganti-ganti. Saya mengetes, gitu. Berarti maskot di sini auto, auto 1 dari cabang, apa, dari indukan 1 ini, ketemui betina A, B, C, baru inilah sekarang. Iya, sekarang ini lagi, lagi mencoba-coba. Mencoba-coba. Nah, sampelan dari auto itu, yang udah jadi aurin. Iya, ada aurin. Amud. Amud. Ambar. Ini amul loh nih. Iya, pokoknya emang saya namain A, semua pokoknya. Ini biar gampang, enggak, pokoknya biar ada auto-auto-nya gitu. Oh. Auto, amud, auto. Iya, loto. Namanya loto ada. Ada loto. Iya. Arif. Arif, oh iya. Arif. Iya, Arif ada tuh, siapa lagi ya? Apalagi tuh. Yang kemarin di lomba-nya di B? Ambar. Ambar. Itu udah ambar belah. Iya, Ata. Iya, pokoknya A semua, saya ntar saya namain. Pokoknya yang sini-ini ntar udah mau jadi, saya namain baru. Oke, oke, oke. Berarti Bang Ani tuh main burung saat ini di Enjoy BF itu, kalau di giringan A gabungnya sama tim Bas G. Iya, sama Bas G, sama Aldo pada. Aldo. Sama yang lainnya. Iya, itu juga kalau event gede, kita ngikut baik, kita bawa cuma satu kan. Iya. Iya, ngikut baik dari dasaran temen, ngikut baik. Nah, kalau pas kemarin di lapak main di giringan B itu, Bang Peyong lihat namanya variasi. Iya, betul. Ada variasi. Nah, kalau variasi tuh khusus yang? Di B, saya bareng-barengnya. Bareng-bareng orang-orang sini dah. Teman-teman saya yang di sini orang jadi keramat, orang nana aja dah gitu. Bareng ikut. Gabung. Iya, kalau... Berarti abang tuh yang bentuk variasi. Iya, betul. Berarti kalau di A-nya itu kayak Mas Purnya, bikin Bas G. Nah, itu bisa jadi. Begitu kali ya. Kenapa Bang An, apa namanya bentuk variasi itu? Bentuk biar gimana ya? Ya, namanya main bareng-bareng, ya di sini orang-orang sini ya, masa kita deket-deketan rumah, masa ini kan ya, diadu. Sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Nggak seru kan. Udah, kita main bareng aja, biar nggak... Saya juga nggak bawa nama tim sendiri. Udah, biar gitu, biar ada variasinya. Maksud saya, begitu. Akhirnya namanya variasi. Betul, itu. Nanti kecil, kalau memang itu burung teman-teman pada sampai ke angka kecil, baru udah ketemu dah. Iya, betul. Oke, oke. Nah, kemarin itu ada burung namanya... Castel. Castel ya? Iya, yang di Juwak Senang. Iya. Iya, Castel. Dapat juara 2 itu dibagi ya? Iya, dibagi. Satu-dua dibagi. Satu-dua karena waktunya sudah... Sore. Mungkin kan jam 6 sore, akhirnya dibagi ketemu namanya burung Senopati. Iya. Punyanya Goib. Iya. Goib Day. Nah, nanti kita ngomongin soal detail-detail burung yang ada di... Bang... Apa na... Aan. Di Enjoy BF. Di video berikutnya. Ini di sini kita nanti sudah di dulu. Iya. Next, kita bikin video-video pokoknya menarik dah. Siap! Iya, uangannya. Oke. Banyak mau kita ngomongin apa ya, lucu-lucu ya? Ada banyak ya. Iya, banyak pokoknya. Nanti juga buat teman-teman juga mudah-mudahan pertanyaan teman-teman nanti kita bahas di sini di video berikutnya. Ada yang nanyain soal cabut ekor lah. Saya bang peong ngapal tau ya. Beberapa ada yang nanyain soal perawatan burung bla-bla-bla lah nanti mungkin bangan bisa ngejelasin dari sudut pandang-banan. Iya, betul. Oke, sekian dari Bang Peong. Terima kasih bangan. Iya, selamat-selamat. Waktunya sehat selalu, sehat selalu. Makin apa namanya, punya nama lagi dari Enjoy BF. Amin. Terus variasinya juga makin solid. Iya, betul. Mainnya makin fokus biar pada juara ada. Amin. Amin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.